Izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Silahkan, waktunya tinggal 30 menit lagi. 29 menit tepatnya ya. Terima kasih. Majelis Hakim Yang Mulia, sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi dua bagian, yaitu Kedua, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Kedua, apa bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pelanggaran prosedur pemilu mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Dan karenanya, pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilu. Pernyataan ini didukung oleh dua alasan. Yaitu Yang pertama, kriteria pelanggaran TSM tidak dihadirkan untuk dijadikan satu-satunya alasan yang dapat menilai keabsahan hasil pemilu. Kriteria TSM kali pertama muncul dalam putusan nomor 41 PHPU tahun 2008 Sebagai terobosan guna menghidupkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dilanda dengan maraknya pelanggaran. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah keadilan substansialnya. Kini, 15 tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Apakah kriteria pelanggaran TSM masih cukup untuk memastikan pemilu yang bermartabat, berintegritas, dan adil? Jawabannya tentu tidak. Karena masih ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Yang kedua, penyelesaian pelanggaran yang terbatas hanya pada TSM akan menciptakan banalitas degradasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pembiaran terhadap pelanggaran akan memberikan insentif untuk dilakukannya pelanggaran yang lebih besar sebagaimana telah ditunjukkan dalam kajian-kajian, baik di dalam maupun di luar negeri. Banalitas politik ini akan melunturkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme yang menjadi cita-cita reformasi bangsa Indonesia. Pemilu tidak lagi menjadi pesta demokrasi, namun pesta kontestasi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya? Oleh karena lembaga penyelenggara pemilu yang ada tidak dapat menangani pelanggaran prosedur pemilu ini secara efektif, maka sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran aktif untuk dapat memeriksa serta mengadilinya. Pertanyaan kedua yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah apa bentuk pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pilpres 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilu di seluruh wilayah Indonesia yang semuanya tentu memunculkan keraguan mengenai hasil dari Pilpres 2024 dan bahkan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pelanggaran yang terjadi berdasarkan lini masa pelaksanaan Pilpres 2024 adalah sebagai berikut Satu, pelanggaran sebelum hari pemungutan suara yang tentunya dimulai dengan penerimaan pendaftaran paslon 2 oleh termohon yang jelas tidak memenuhi syarat dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 maupun adanya kejanggalan dan kesalahan data dalam DPT. Kedua, pelanggaran pada hari pemungutan suara dapat dibagi menjadi dua yaitu pada tahap pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara dalam tahapan pemungutan suara beberapa pelanggaran yang terjadi adalah antara lain A. Ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara di 37.466 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu B. Kekurangan dan kelebihan suara di 10.496 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh pemohon antara lain surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT tambah 2% terjadi di 35 provinsi di Indonesia dan surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT tambah 2% merupakan pelanggaran yang terjadi di 27 provinsi di Indonesia C. KPPS tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara pada 5.449 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu D. Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali pada 2.413 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu E. Surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 2 misalnya sebagaimana terjadi di Jawa Barat dalam tahapan penghitungan suara beberapa pelanggaran yang terjadi adalah A. Penghitungan suara dilakukan sebelum waktu pemungutan suara selesai yang terjadi di 3.463 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu B. KPPS tidak memberikan sehasil salinan di 1.895 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu bahkan saksi pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam catatan kejadian khusus bahwa saksi Pilpres 2024 di Papua Pegunungan tidak mendapatkan sehasil salinan maupun sehasil salinan kecamatan dari KPPS dan PPK C. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang terjadi di 2.162 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh pemohon yaitu oleh saksi pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 bahwa penggunaan surat suara yang lebih besar dari pengguna hak pilih telah tercatat di 37 provinsi di Indonesia dalam formulir sehasil salinan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pemohon telah menemukan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS pada 34 provinsi dan jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi di setidaknya 8 provinsi ketiga pelanggaran prosedural pasca hari pemungutan suara yaitu penggunaan teknologi informasi bernama sirekap yang problematik dan menyesatkan serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat permasalahan sirekap ini setidaknya dapat dikualifikasikan menjadi 5 yaitu yang pertama persiapan sirekap tidak memiliki landasan hukum kedua permasalahan algoritma input data penghitungan suara sirekap dalam masa persiapannya yang ketiga penggunaan sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya keempat sirekap memuat data-data keliru yang menguntungkan paslon nomor urut 2 dalam rekapitulasinya dan kelima data dari sirekap yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas selain pelanggaran di atas pemohon juga menemukan kejanggalan berupa adanya partisipasi pemilih 100% berdasarkan DPT yang sebenarnya hampir tidak mungkin namun tercatat terjadi di 18 provinsi di Indonesia Majelis Hakim Yang Mulia dengan memperhatikan dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 yang tak hanya merugikan pemohon maupun pasangan calon nomor urut 1 namun juga lebih luas lagi merugikan dan menghianati seluruh rakyat Indonesia maka tentunya koreksi yang paling sesuai adalah dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi caranya tentunya adalah dengan mencoret paslon nomor urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024 atau didiskualifikasi konsekuensi ini tepat karena tiga alasan yang pertama secara faktual paslon nomor urut 2 tidak akan diterima sebagai peserta pemilu tanpa nepotisme dan tanpa pelanggaran etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya sandiwara politik Presiden Joko Widodo mulai tampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang ditujukan untuk kepentingan pecalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden ironisnya di tengah skandal etik yang mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi termohon justru bergegas memuluskan jalan menebar karpet merah dengan menerima pendaftaran dari paslon nomor urut 2 walaupun PKPU nomor 19 tahun 2023 masih berlaku mengikat dan wajib dipatuhi dua dampak dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo hanya akan terhenti dengan diskualifikasi paslon nomor urut 2 sebagaimana dijelaskan sebelumnya nepotisme dan abuse of power terkoordinasi bukanlah dampak sekali selesai layaknya kecurangan-kecurangan pada umumnya melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan karenanya diskualifikasi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan dampak negatif dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo ketiga Mahkamah Konstitusi pun telah berkali-kali memperlakukan diskualifikasi ketika persyaratan pencalonan tidak terpenuhi yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 PHP tahun 2021 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PHP 2021 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 PHP 2021 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 PHPU tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 PHPU tahun 2012 dengan didiskualifikasinya paslon 2 dari Pilpres 2024 sudah si Yogyanya Mahkamah Konstitusi juga memberikan perintah kepada termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang telah terjadi berkali-kali misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 tahun 2008 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2010 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 tahun 2021 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2010 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2010 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2010 dan putusan yang ketujuh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2011 perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR DPRD dan DPD yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 65 70 82 84 89 tahun 2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 dan 81 tahun 2009 selain karena pelanggaran TSM Mahkamah Konstitusi pernah juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran prosedural yang bukan merupakan pelanggaran TSM pada pesta demokrasi tersebut hal ini terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 tahun 2021 perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR DPRD dan DPD melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 75 tahun 2009 putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan PHPU kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas bisa diterapkan dalam perkara aku karena Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85 tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu Majelis Hakim yang mulia izin untuk Petitum dilanjutkan kepada pimpinan kami terima kasih Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan setelah semua uraian-uraian yang disampaikan oleh koleha kami permohonan PHPU kami terima kasih selamat menikmati